Nah, misal gini Pak, dari contoh kami berdua nih Pak, jadi misal nih Pak saya ini punya kebiasaan, punya kesenangan, sabung ayam Pak, Pak Bon ini gak pernah Pak, ceritanya Pak Bon ini teman baru lah, gak pernah Pak dia Pak terjun kayak gitu Pak, dia orangnya agak-agak tanah Pak, jadi setelah berteman sama saya Pak. Kenyataan ini mantap Pak. Jadi dikarenakan kebiasaan berteman dengan saya itu Pak, jadi terbawa dia Pak? Jadi ikut-ikutan sabung ayam? Jadi dosanya itu Pak, babon takung sendiri atau saya kena Pak? Yang si babonnya itu, kalau punya kita kan dah memang dosa ya. Dosa babon ini, apakah saya dapat juga Pak? Cuma kita mulai dari Al-Quran ya, surah Al-Ma'edah ayat 2. Jangan pernah saling bahu-membahu, tolong menolok dalam hal kejahatan, maksia, ataupun permusuhan. Dalam hal ini, maka sesuai dengan pertanyaan antum tadi, Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam hadis yang dibuatkan oleh Muslim, sohyeh, man sanna fil islami sayi adat. Siapa orang yang memberikan contoh kepada kawan? Ya, mempengaruhilah istilahnya. Atau membuat sesuatu yang bisa ditiru oleh kawan. Di dalam Islam ini, tapi dia kejahatan. Sabung ayam, pertudian, yang tak biasa kawan ini istilah sabung ayam, gak ada di bawah, terus sama kita ke tempat, ini, apa namanya, komunitas sabung ayam. Akhirnya kan, jadi sama juga kawannya kan. Nah, seperti itu. Maka orang itu dapat dosa, dan dosa kawannya. Tidak mengurangi, dosanya beliau tak tahu. Dosa beliau tak tahu. Umpamanya dosa sabung ayamnya satu hari ini tiga, dosanya umpamanya tiga gunung, umpamanya. Maka tetap dapat tiga gunung, dan tiga gunungnya dikasih lagi. Berarti dia enam gitu, Pak? Enam, jadi. Itu kalau tiga ayam yang disabung. Bahaya. Bahaya, kan? Bahaya, adik-adik. Hati-hati. Nelamatkan diri sendiri aja, susah, Pak. Apalagi nanggung dosa teman. Nah, makanya, kita makanya bawa berkawan ini, disuruh lihat apakah kawan kita ini baik. Kalau memang baik, maka yuk, tamankan. Tamankan kita. Kalau di dalam kitab taklimun-mutaklim itu. Kalau temanmu itu jelek, jauhilah segera. Nanti dosanya akan beranak-pinak. Kayak tadi itu. Tapi kalau temanmu itu baik, segeralah kau mendekat padanya. Kamannya adik-adik ajak. Yuk, kita ketemu dengan ini. Kita tanya-tanya soal agama, gini. Nah, ini yang harus dia cari. Nanti boleh cerita dengan teman-teman. Alhamdulillah kemarin diajak abang ini ketemu dengan beliau. Asik loh kami gini-gini. Mempengaruhi teman kepada yang baik seperti ini. Jika ketemu dengan teman seperti itu. Maka, peganglah arat-arat teman itu. Teman yang mengingatkan kita kepada akhirat. Kepada Allah. Mengenalkan kita. Akan hidup yang sesungguhnya di akhirat. Pegang dia sampai akhir hayat kita. Karena di akhir zaman ini sulit kita mencari. Nah, faqorin hutah tadi. Temani terus olehmu. Karena dia akan memberikan petunjuk kepada kamu. Oh, dia. Gini, dia. Ada pertanyaan enggak, dia? Kalau boleh? Enggak sih, bah. Kalau kita cerita masalah pribadi sama teman kita. Cerita pribadi. Curhat gitu ya? Iya, curhat. Curhat ya? Iya, curhat. Jadi kalau curhat ini kan curahan hati ya? Curhat hati. Curhat dong, ma. Gini ya. Curhat dong, ma. Curhat ini adalah curahan hati. Kalau memang sebenar curhat ya. Hanya gelisah kita ini. Umpamanya kan, gimana nih? Saya telah tiga hari ini. Umpamanya agak sulit sekali. Menjaga sholat, umpamanya ya. Atau gini-gini. Itu enggak ada masalah. Kalau hanya minta motivasi seperti itu. Tapi kalau udah menceritakan tentang orang lain. Apalagi, maaf. Maib. Orang lain. Umpamanya, suaminya. Orang tuanya. Adiknya. Temannya. Saudaranya. Kalau sudah begitu tuh, bukan curhat lagi. Tapi itu sudah ribah. Seperti beribah. Beribah. Nah, kalau sekedar curhat. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Mungkin ada ya tentang pembelajaran. Sekolah. Gimana cara kita ini untuk dapat menangkap pelajaran ini. Selama ini sudah saya konsul kemana. Ini boleh hanya dengan orang-orang yang kiranya bisa menyelesaikan. Daripada masyarakat. Apalagi yang udah berkeluarga. Maka juga sama. Jangan sampai kita cerita dengan kawan yang tidak bisa menyelesaikan. Karena kawan ini kan orangnya kan biasanya kepo. Pengen tahu kabar kita. Tapi dia tidak menyelesaikan. Hanya pengen tahu aja. Nah, gimana tuh? Nah, terus. Nah, itu gimana tuh? Pengen tahu ngorek aja kehidupan kita. Padahal dia tidak akan pernah memberikan solusi pada kita. Tapi ketika orang-orang tertentu, para alim ulama, orang yang kita percayai, maka bolehlah kita menceritakannya. Karena kata ulama, beliau-beliau akan dapat menjaga rahasia. Rahasia kita akan dijaga. Dan insya Allah akan diarahkan oleh mereka. Jadi boleh curhat. Tapi hanya kepada orang tertentu. Dalam Al-Quran, bertanyalah kepada orang ahli hikmah. Yang dimaksud adalah para alim ulama. Orang yang dekat dengan Allah. Ketika kita tidak mengerti dalam permasalahan kehidupan kita. Kalau sama kawan-kawan, Mbak. Setiap jam. Habis-habis di siang. Nah, betul lah. Ini nih, Mbak. Menyangkut hal yang tadi, Mbak. Lihat sekarang. Apa sih, Mbak, perbedaannya ghibah sama fitnah? Ghibah dengan fitnah. Kalau ghibah ini, jadi zikruka akhoka. Mayakrah. Jadi, kamu menceritakan temanmu yang cerita ini benar, fakta. Bukan hoa. Tapi kalau didengar oleh temanmu tadi itu, dia tidak senang. Itu namanya meripat. Fakta sebenarnya. Umpamanya kita ceritakan si Pulani pelit. Tahu-tahu gak si... Uh, pelitnya lo abang. Seandainya kalimat ini didengar oleh dia, dia tidak senang. Itulah keripat. Padahal benar memang pelit. Tapi kalau tidak benar. Alias hoax. Mengadah-adah. Maka itu bukan ribah. Melainkan fitnah. Dan kedua-duanya adalah dosa besar. Kan kita pernah dengar al-fitnah tu'afaddu minal qatul. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuh. Bayangkan membunuh jiwa seseorang saja. Masih kalah besar. Besarnya daripada fitnah. Karena gara-gara fitnah, hanya sekali saja kita memfitnah. Satu kampung, dua kampung. Bahkan beberapa negeri bisa perang sebesar-besar. Kalau bunuh, mungkin hanya satu orang. Tapi karena fitnahan tadi itu. Jadi bedanya sekali lagi. Kalau ribah itu membicarakan orang lain. Fakta. Tapi dia tidak senang. Tapi kalau fitnah membicarakan orang lain. Hal orang lain. Salah atau apa. Keadaan tertentu. Tapi sebenarnya itu tidak benar yang dibicarakan. Berada-ada. Maka itulah yang disebut fitnah. Dua-duanya adalah dosa besar di sisi Allah SWT. Gini, inilah ya. Iya, mungkin. Iya, masih ada yang nanya. Penjauh-jauh ini datang nih. Kalau abang sama Biendut kan dah sering nih. Kita mau abang nih. Iya, ada enggak yang masih ingin ditanyakan? Banyak. Tanyalah, tanyalah, tanyalah. Ini ada pertanyaan mewakili teman-teman dah. Atau pertanyaan piyato nih. Ada yang mewakili sama yang pertanyaan pribadi. Tapi saya banyak-banyak menarik ya. Nanti lagi. Gini, Pak. Apa sih hukumnya menyontek? Nyontek? Iya. Nyontek jawaban? Iya. Jawaban. Jadi kezoliman ini ya. Mohon maaf. Kezoliman ini ada tiga macam. Karena nyontek ini termasuk zolim. Kezoliman ini ada tiga macam. Zolim pada Allah. Zolim pada diri sendiri. Dan zolim terhadap awal. Lah kalau nyontek. Ini kira-kira zolim terhadap apa ya? Nyontek punya teman. Zolim nggak dengan teman? Zolim dengan teman. Zolim. Yang mikir setengah mati teman. Iya. Yang nggak nguras. Dari kapan dia belajar teman kita enak aja tinggal nyontek. Tinggal nyontek ya. Iya kan? Jadi orang itu akan dimaafkan ketika dia minta rito-nya dengan kawannya tadi. Dan mohon ampun kepada Allah. Iya. Karena kata Nabi Laisyabin. Orang yang suka ngambil hak kawan tadi itu bukan dari golongan kami. Silahkan kamu ikut golongan Yahudi, Nasrani, apa. Tapi bukan dari golongan. Wah iya juga. Maka sangat dilarang. Di dalam Islam menyontek tadi itu. Bahkan kalau memang umpamanya ya. Dengan menyontek tadi lalu lulus. Kan sering itu ditanyakan. Tapi teman kita itu tiba-tiba nggak lulus. Yang dicontek. Yang dicontek nggak lulus. Yang nyontek lulus. Kejadian ini ada di sini. Di tempat kami itu lho. Iya wak. Tampak menyebutkan. Jadi kita jaga kode etik. Wah kode etik dong. Memang ada tempat kami itu. Santri kami. Yang nyontek lulus. Yang dicontekin itu nggak lulus. Jadi dia tua cerita. Sudah selesai ini hujan lho. Iya memang ketahuan. Semua kawan-kawannya tahu. Kalau dia memang nyonteknya cuman sama ya. Dan dia pun mengakui. Jadi gimana seperti itu. Hasilnya seperti apa. Jadi jika demikian sekali lagi mintalah rito-nya padanya. Dan katakan ini terakhir kali ya Allah. Seandainya dia kerja. Umpamanya dia lulus. Dia bisa kerja di kantor mana. Dapat gaji. Kan yang sering ditanyakan. Halal nggak gajinya? Kalau gajinya halal-halal saja. Yang penting dia taubat benar-benar. Kalau enggak. Maka gajinya tidak akan ada keberkahan sepanjang. Jadi katakan kawan. Saya dulu itu memang nyontek dengan awak. Gimanapun saya ini mau nak bayar hutang. Jadi gimana ini. Kalau dia udah saya rindu. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Tidak mengulanginya kembali. Insya Allah akan diampuni oleh Allah. Insya Allah. Nah kayak gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.